Di Asian Entrepreneur Center kembali menggelar Bali Best Brand dan Bali International Customer Satisfaction Award 2018 di Hotel Fasini dan Pasar. Bali Best Brand dan Bali International Customer Satisfaction Award merupakan ajang bergensi di dunia industri di Pulau Bali untuk mendukung perkembangan industri dalam segi pelayanan maupun kualitas produk. Bali Best Brand Award dan Bali International Customer Satisfaction Award 2018 sudah dikelar kali ke-8 yang dimulai sejak 2011 lalu. Bali Best Brand dan Bali International Customer Satisfaction Award merupakan ajang bergensi di dunia industri di Pulau Bali untuk mendukung perkembangan industri baik dalam segi pelayanan maupun kualitas produk. Tujuan dari acara tersebut adalah untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki pengaruh besar di Bali. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi bagi perusahaan yang memiliki motivasi tinggi sehingga bisa memberikan semangat juang dalam mengelola perusahaan agar lebih baik lagi. Ya tujuannya adalah kami sebagai generasi muda Bali, rakyat Bali memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengusaha-mengusaha Bali yang sudah menoreh sejarah untuk perkembangan industri ekonomi di Bali dan tentunya mereka sudah dikenal di luar Bali. Ya tentunya juga ini adalah suatu inspirasi bagi generasi muda Bali agar mereka bisa seperti pengusaha-mengusaha Bali yang tentunya sudah bersaing secara kuat di nasional maupun juga mereka sudah membanggakan Bali tentunya dan mereka adalah orang-orang yang sungguh luar biasa. Dari situ kami juga ingin menginspirasi anak-anak muda Bali supaya mereka bisa menjadi wira usaha muda dan bisa menjadi pengusaha-mengusaha. Ajang Bali Best Brand Award dan Bali International Customer Satisfaction Award 2018 diikuti 767 peserta. Penilaian ajang ini dengan menggunakan media survei dari masyarakat umum, pengguna jasa, dan layanan publik. Dari penilaian terpilih 10 besar, The Best Stand dari masing-masing kategori nominasi ajang Bali Best Brand Award dan Bali International Customer Satisfaction Award 2018. Penilaian The Best Stand meliputi kepuasan terhadap kualitas produk, kepuasan harga berdasarkan kualitas yang diterima, kemampuan merek tersebut dalam memenuhi ekspektensi pelanggan, popularitas iklan, popularitas merek, tingkat kepuasan, loyalitas konsumen dan pangsa pasar, serta potensi pertemuan merek di masa mendatang. Dari 10 besar masing-masing nominasi, nantinya terpilih penghargaan untuk The Best Bali Best Brand Award dan The Best Bali International Customer Satisfaction Award 2018. Kriteriannya ada itu beberapa jenis, misalnya seperti ada yang khusus salon, hotel, spa, atau klub, seperti itu. Itu kriteriannya kita menyangkut dengan mereknya mereka, terus bagaimana segi pelayanannya mereka, bagaimana juga mereka aktif, eksis dalam dunia industri ekonomi, dan tentunya juga diimbangi dengan kinerja manajemennya. Selain penyerahan sertifikat, digelar diskusi dengan topik Bali Development Economy Outlook 2018 dengan pembicara Ketua Kadin Bali, Anagung Alitmura Wiraputra, dan Akademisi Komang Ari Rudi Indra yang dipandu presenter Ibu Kota Indra Bhakti.